Mulai hari ini, pemerintah akan memperlakukan kebijakan karantina selama 3 hari bagi pelaku perjalanan luar negeri, namun mereka harus sudah memperoleh vaksinasi lengkap dan dosis selanjutan atau booster. Bagaimana pengawasan dan kebijakan ini secara lebih detail? Kami bahas bersama Kepala Subbidang Dukungan Kesehatan Satgas COVID-19, Bapak Alexander Ginting. Pak Alex, selamat pagi. Pak kabar sehat, Pak? Sehat, selamat pagi. Pak Alex, ini kan kabar ini menjadi, untuk dunia usaha tentunya kabar yang mengembirakan, untuk pariwisata Indonesia juga kabar yang mengembirakan, karena bisa meningkatkan tingkat kunjukan wisatawan ke dalam negeri, ke Indonesia. Tapi kalau di sisi lain, banyak juga masyarakat yang cemas. Dengan diperpendeknya, masa karantina ini menjadi 3 hari bagi PPLN, cemas akan adanya imported case yang mungkin meningkat. Bagaimana kemudian jawaban dari Satgas, Pak? Ya, yang pasti kita saat ini masih dalam situasi pandemi. Bahkan hari ini sudah dikeluarkan instruksi mendagri nomor 13 dan 14, baik PPKM Jawa Bali maupun luar Jawa Bali. Dari instruksi mendagri itu kita lihat ada beberapa kaupaten kota yang tadinya di level 3 menjadi level 4, bahkan ada 7 daerah itu. Demikian juga sejumlah kaupaten kota masuk ke level 3. Ya, artinya memang penularan masih ada, kasus harian masih bertambah terus, dan kemudian kasus kematian kita lihat 2 minggu terakhir ini di atas 200. Tapi pemerintah tetap harus mencari terobosan. Dikala kita sudah 2 tahun pandemi, tentu pemulihan kesehatan juga harus dikuti dengan pemulihan ekonomi, budaya, dan sosial. Jadi karantina 3 hari ini memang yang harus kita cermati bahwa karantina itu adalah mencegah supaya tidak terjadi penularan. Sementara vaksinasi dalam rangka untuk meningkatkan imunitas, sehingga walaupun terinfeksi, tidak menjadi sakit berat. Jadi kalau kita melihat mengenai karantina ini, kita harus mengacu kepada Surat Edaran Kasat Gas nomor 7 tahun 2022, di mana sebenarnya di situ sudah diatur, di bandara mana saja, pelabuhan mana saja yang boleh masuk, termasuk pelabuhan laut, pos lintas darat, dan kemudian bandara internasional, pelabuhan udara. Dan kemudian ada beberapa opsi yang kita lihat, bahwa karantina itu ada yang 7x24 jam, bila mana vaksinnya dosis pertama. Kemudian ada karantina 5x24 jam, jika sudah dosis kedua. Dan kemudian 3x24 jam, ini dosis lengkap. Artinya sudah vaksinasi dasar sudah dikerima, ditambah dengan booster. Tentu dengan melakukan 3 hari ini, kita tetap menaruh prinsip kehatian. Jadi bagi mereka yang hadir, datang, persyaratan PCR ini masih valid, kemudian syarat vaksinasi sudah lengkap dengan boosternya, kemudian tidak bergejala, tidak dalam keadaan sakit, dan setelah dilakukan pemeriksaan PCR pada saat kedatangan, mereka boleh menunggu di hotel, melakukan aktivitas, dan kemudian daerah yang mereka lakukan ini harus tercatat dan terukur, dan kemudian pada hari ketiga dilakukan PCR kembali. Tapi persyaratan yang penting bagi orang negara asing adalah, bahwa mereka punya bukti reservasi hotel yang sudah jelas, minimal 4 hari, dan kemudian juga ada asuransi kesehatan. Sehingga, bila mana mereka sakit, bila mana mereka positif, ataupun ada penyakit lain, bisa dilakukan pemberian terapi, ataupun isolasi, sehingga tidak merupikan mereka yang datang ke Indonesia. Yang berikut bahwa, juga Indonesia, khususnya Bali, juga dikawal oleh adanya SK Satgas mengenai karantina Babel. Terkait dengan terobosan tadi yang Pak Alex katakan ya, untuk terobosan dalam hal surveillance atau pengawasan, ini bagi PPLN yang karantina selama 3 hari ini, apa yang akan dilakukan Pak? Nah tentunya ini, kalau mereka tujuannya adalah wisata, tentu kita harus bisa melakukan surveillance di daerah wisata-wisata yang memang sudah menjadi destinasi tujuan. Bagi mereka yang datang untuk event-event kongres, ataupun bisnis meeting, tentu daerah-daerah conference hall, daerah hotel, ini tentu harus juga sudah dilakukan surveillance. Jadi dalam hal ini, kendatipun Bali vaksinasinya sudah baik, tetapi bagi mereka yang ada gap, artinya masih belum di vaksinasi ini harus dikejar. Oleh karena itu, Satgas COVID-19 tentu perlu membentuk satu team assessment, agar vaksinasi ini bisa menjangkau seluruh gap-gap yang belum terjangkau. Jadi ini yang harus kita lihat. Dan yang berikut adalah surveillance. Jadi kontak tracing ini harus terus-menerus dilakukan. Sehingga dengan kontak tracing yang dilakukan secara terus-menerus, kita akan bisa melihat apakah ada kenaikan positivity rate di setiap wilayah atau tidak. Dan kemudian yang terakhir adalah, bagi pelaku penyelenggara untuk tujuan wisata, ataupun pelaku dalam rangka mendukung kegiatan konferensi dan bisnis, mereka ini semua harus sudah di vaksinasi. Termasuk karyawan hotel, room boy, supir taksi, supir peace, ini sudah di vaksinasi dan tidak bergejala. Dan kemudian mereka juga harus memang menerapkan protokol kesehatan. Pemudaan masker, kemudian di setiap fasilitas harus ada check-in dan check-out untuk aplikasi peduli lindungi. Sehingga QRN Code itu harus merata di semua tempat tujuan. Jadi ini yang harus dilakukan. Jadi mereka yang datang, tetap harus kita berikan perlindungan agar mereka jangan terinfeksi dengan kemudahan yang kita buat, tapi tetap tidak jaga supaya masyarakat kita juga tidak tertular. Khususnya dengan adanya PPLN baru. Pak Alex, masyarakat kini jadi bertanya-tanya Pak, dengan pengurangan masa karantina ini menjadi tiga hari, dan dikatakan bahwa secara gradual akan dievaluasi. jika bagus hasilnya dua minggu ke depan, karantina PPLN ini akan ditiadakan atau paling lambat sampai 1 April 2022 PPLN sudah tidak harus karantina lagi jika sudah memiliki vaksin, sertifikat, vaksin booster. Apakah ini artinya, Pak Alex, kita sudah bertransisi dari pandemi menjadi endemi? Ya, jadi apakah itu akan menjadi endemi atau tidak, itu tergantung dari asesmen yang kita lakukan setiap minggu. Jadi kalau kita lihat dari evaluasi PPKM dua minggu lalu ke tanggal 28 Februari dan sekarang pada tanggal 1 Maret, itu kita lihat sejumlah daerah kawupat dan kota terjadi kenaikan level yang tadinya level 2 menjadi level 3. Bahkan ada tujuh daerah di daerah Jawa ini yang menjadi level 4. Jadi oleh karena itu, kita masih melihat secara real bahwa beberapa daerah itu kasus naik dan juga pencapaian vaksinasi belum optimal. Sehingga dalam rangka pencapaian cita-cita untuk tanggal 1 April bahwa bebas karantina, ini harus bisa melihat dari perkembangan yang ada. Jadi apakah pandemi sudah dicabut, ini juga harus mengikuti ketentuan dari global. Jadi ketentuan dari barang kesehatan dunia. Tapi kalau kita lihat situasi dan kondisi sekarang ini di mana kasus masih terus ada, ditemukan lebih 30 ribu per hari dan kemudian angka kematian 200-an per hari selama 2 minggu terakhir, ini pertanda bahwa masalah pandemi belum selesai. Jadi kita memang melandai, kita memang terkendali, tetapi belum selesai. Jadi artinya ini harus terus-menerus menjadi pekerjaan utama kita. Pekerjaan utama kita itu adalah melakukan contact tracing, surveillance yang tidak boleh berhenti di setiap daerah, dan kemudian mengejar target vaksinasi. Khususnya mereka yang belum menyelesaikan vaksinasi kedua atau bagi lansia yang juga belum vaksinasi kedua dan bagi mereka yang sudah menyelesaikan vaksinasi dasar tapi belum melakukan bustan. Ini menjadi PR kita bersama dan menjadi PR juga warga-warga agar ini bisa diselesaikan. Sehingga dengan demikian kita akan bisa lompat dari pandemi menjadi endemi. Dan hari ini, Maret ini, ini adalah kita sudah menginjak tahun kedua. Jadi oleh karena itu kita harus benar-benar dan sungguh-sungguh untuk bisa menanggulang ini, kegiatan ini. Tahun kedua sejak kasus COVID-19 pertama ditemukan ya Pak di Indonesia. Pak Alex, tapi ini kemudian jadi pertanyaan juga apakah kita kemudian sudah dekat menuju ke kata endemi tersebut Pak? Ya, jadi artinya dia menjadi endemi bukan karena masalahnya menjadi melandai ataupun karena virus yang kita temukan itu sudah mulai dengan klinis yang ringan. Yang harus kita lihat adalah bahwa situasi saat ini berbeda dengan dua tahun yang lalu di mana vaksinasi belum ditemukan. Dan kemudian perilaku masyarakat pada saat ini belum sama dengan perilaku di dua tahun yang lalu. Jadi ini yang membuat sepertinya bahwa kita terkendali tapi infeksi masih ada. Jadi kalau misalnya angka kematian ini sudah bisa turun dan kemudian positivity rate sudah di bawah 3% walaupun standar WHO 5% baru kita berpikir apakah kita akan hidup bersama dengan virus tersebut dan kemudian kita mengikuti seperti negara lain di mana mereka sudah melepaskan protokol kesehatan. Tapi mengingat Indonesia dengan luas yang cukup besar di mana ada pulau-pulau besar ada pulau-pulau becil dan kemudian kita juga dengan berbagai bentuk tantangan yang ada baik di Jawa Bali maupun di luar Jawa Bali ini tentu perlu pertimbangan yang matang. Sebagaimana kita ketahui bahwa Jakarta waktu itu mencapai puncaknya di bulan yang lalu tapi pada saat ini sekarang ini akan bergerak ke Jawa Barat dan kemudian ke Jawa Timur dan nanti akan bergerak lagi ke luar pulau Jawa dan Bali. Itu sering terjadi dalam kasus pengeluaran kita. Jadi tidak serentak ya artinya Jakarta naik kasus bukan berarti Medan naik kasus. Sering terjadi Jakarta kasusnya meningkat tetapi begitu menurun itu di Medan ataupun di Kalimantan meningkat. Jadi tidak bisa disamakan seperti di Inggris di mana kalau London itu angkanya meningkat maka otomatis di Edinburgh juga meningkat. Jadi artinya kesamaan angka itu bisa kita lihat. Tapi secara geografis Indonesia sangat berbeda. Baik Pak Alex ini semoga pengurangan masa karantina bagi PPLN ini tidak serta-merta kemudian kembali meningkatkan kasus positif COVID-19 ya Pak di tanah air dan kita tunggu nanti evaluasinya dan kapan kita nanti akan bisa beralih benar-benar transisi ke endemi. Terima kasih Pak Alexander Ginting Kepala Subbidang Dukungan Kesehatan Satgas COVID-19. Selamat pagi Pak Alex Salam sehat. Selamat pagi Salam sehat. Selamat pagi Pak Alex